Halo guys, welcome back to my channel Kali ini gue lagi jalan-jalan nih di puncak sama temen-temen workway Jadi ini adalah kegiatan ngopi di outdoor atau di gunung jilid 2 nih ya Yang pertama kita udah di Raja Upas, yang kedua sekarang di puncak Nah sekarang ini gue tempatnya ada di villa namanya Navina 3 Jadi Navina tuh ada 1, 2, 3, 4 Nah gue mau sedikit review-review ya tentang villa Navina 3 ini Nah villanya ini gede banget guys Kurang lebih mungkin sekitar seribuan meter lah ya Dia ada kolam renangnya juga, ada parkir yang luas Ada lapangan juga nih tempatnya gue beli di lapangan Terus sama ada villanya tempat di belakang nih Nah terus kapasitasnya itu kurang lebih sekitar 30-40 Memang hanya 3 kamar, tapi kita bisa tambah ekstra bed Di dalam villa ini juga ada fasilitas karaoke Terus ada fasilitas wifi Ada TV cable juga tuh ya Tapi memang TV cable channel sih gak semua dibuka Yang kayak film-film gitu gak dibuka channel ya Terus ada sound juga pastinya ya Terus TV-nya besar juga Terus ada air panas, ada ekstra bed Dan disini juga menyediakan makanan Kalau kalian pengen pesan tambahan gitu Nah memang ada sedikit plus minus dari villa ini Kalau misalnya plusnya ini tempatnya gede Kolam renangnya pun juga lumayan gede oke lah gitu Terus parkiran luas pinggir jalannya Mungkin kalau kalian ke puncak nih Itu memang bener-bener di pinggir jalan banget Jadi gampang sih Terasnya juga besar, enak semuanya Cuman memang minusnya nih kayak Satu tadi kolam Terus agak jauh ya Jadi kolamnya tuh gak bener-bener depan Villa kita tempat stay-nya tuh gak bener-bener depannya Jadi kita agak jalan sedikit sih Kalau turun ke bawah Terus yang kedua Kayak misalnya karaoke Fasilitasnya udah oke ada karaoke Cuman pilihan lagunya nih guys Jadi lagunya hanya ada dangdut dan Apa tadi ya? Roma irama kalau gak salah kemarin Jadi cuman itu doang Dan kita juga mau nyanyi juga bingung kan jadinya kan Jadi kalau misalnya kalian mau hidup disini Mungkin kalian harus bawa CD-CD yang kayak karaokean gitu deh Terus yang ketiga Air panas juga Kalau misalnya kita kan rame ya Kita ada sekitar dua puluhan orang Tiga orang dan seterusnya itu Udah mulai hilang hangatnya Jadi ya agak kurang cepat ya Alat memanasin bekerja Nah terus ini juga Karena lokasi di pinggir jalan Jadi selain tadi plusnya deket Memang kita dari jalan Cuman minusnya nih Kalau malam berisik banget guys Itu kalau misalnya malam tuh banyak rombongan-rombongan yang lewat Kayak misalnya Apalagi yang patwal-patwal gitu ya Pake sirinenya itu tuh berisik banget Jadi kalau kita tidur agak ganggu juga sih Terus Kita Mungkin kita masuk aja ya ke dalam Eh kita mulai dari sini dulu ya Kita coba Lihat-lihat sekitarnya Nah Ayo guys kita lihat kolam renangnya nih guys Nah ini yang gue bilang nih kolam renangnya agak jauh Jadi kita harus kesini dulu nih Terus kita turun tangga dulu Turun tangga terus baru ketemu kolam renangnya Tapi emang kolam renang asik banget sih Gue akuin Gede lumayan gitu kan Kalau ya enak lah Cuman tapi emang agak sedikit kotor sedikit lah Mungkin bisa direquest dibersihin dulu kalau misalnya kalian belum Kalian mau nginep disini Nah terus kita ke dalam rumahnya Ini juga ada ayunan Ini gede banget bisa kalian main bola nih ya Gede banget kan Nah kita masuk ke dalam nih ya Terus ini bisa buat parkir mobil nih Ya kan Muat banyak sih memenang mobil sebenarnya Cuman emang karena lapangan gerai juga Terus Ini teras depannya Terus kita masuk ke dalam Ada TV Ini gue bilang tadi Ini banyak-banyak tempat duduk tuh banyak ya Tempat duduknya banyak banget Di sini kamarnya ada tiga Dan kamar mandinya itu ada di setiap kamar Ada meja makan juga Nah emang-emang gak enaknya ini gak ada kamar mandinya di luar ya Kita masuk ke kamar nih Terus oke sih imun gue ini udah oke banget nih Terus di sini juga ada Perabot lengkap Perabotan lengkap lah ini buat kita masak-masak Barbekian tuh udah lengkap banget Piring segala macem Gelas Kompor Kompor ya kan terus ada Kulkas juga ada kulkas Ada kulkas Terus ada Dia udah nyiapin es batu juga kemarin tuh Terus ada dispenser Terus ada ini Storage juga nyimpen-nyimpen apa Menurut gue asik-asik banget sih ya Oke guys mungkin sedikit itu tentang review Villa di puncak ini Puncak Bogor Untuk harga nih guys Villanya ini tiga jutaan Semalamnya Dan kita kalau misalnya Hari sebelumnya itu kosong Kita bisa check out jam pagi sih Orang kebetulan yang pengurusnya juga Ya bisa dibilang enak lah Berbaik hati gitu Jadi kalau sesuai aturan Check in check out jam 12 Tapi Kita karena datang pagi Kita bisa request check in pagi Jadi mungkin sekian Semoga bisa jadi referensi teman-teman Yang mau liburan ke puncak ini ya Sampai jumpa di lain kesempatan Dadah Sub indo by broth3rmax